Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat gambar thumbnail Untuk teman-teman yang ingin gambar thumbnailnya Ada foto teman-teman atau gambar-gambar lainnya Dan masih kesulitan untuk menghapus backgroundnya Silahkan simak dulu atau tonton dulu video short saya yang kemarin ya Tentang menghilangkan atau menghapus background foto Itu jika teman-teman ingin fotonya digunakan di thumbnailnya ya Nah jika sudah Maka kita langsung saja ke tutorialnya Kita buka aplikasi Pixel Labnya Nah kita buang dulu new textnya ya Oke nah kita ganti ukuran dulu ya Klik yang kotak 2 ini Nah images Nah kita klik custom Pilih youtube thumbnail Klik ok Nah sesuai Sekarang kita masukkan background yang kita sudah siapkan ya Nah disini saya akan menggunakan background warna hitam ya Teman-teman siapkan terlebih dulu Sesuai selera teman-teman ya Nah jika sudah Nah kita kunci dulu supaya tidak bergeser Klik yang klik yang ini Klik kunci klik lagi Nah kita masukkan lagi ya media yang akan kita gunakan ya Di gallery Ini saya sudah siapkan Dan saya akan menghapusnya backgroundnya Green Saya aktifkan dulu caranya Nah tunjukkan ke yang warna hijau Terus saya klik centang Sudah hilang Saya sesuaikan ya Teman-teman sesuaikan Nah terus pasangkan Terserah teman-teman ya Bisa dikembangkan lagi sama teman-teman ya Setelah itu Klik ok Nah kita buat supaya Sampingnya lebih terlihat ya Oke Nah sekarang kita masukkan pengeteksnya ya Membuat Nah kita klik dulu supaya tidak terlalu panjang Kita pilih Pondnya Teman-teman sesuaikan Sesuai selera teman-teman Oke Lalu kita akan berikan warna Samping ya Disini saya klik stroke-nya Saya oke-in Enable-nya Baru saya kasih stroke-nya warna hitam Karena saya nanti di Selanjutnya akan diberikan lagi warna Untuk membuat lebih terang ya Nah setelah itu saya kasih shadow Enable-nya Enable-nya diaktifkan Saya akan masukkan warna kuning Supaya hitamnya terlihat ya Nah disini Blurnya bisa di Perbesar Nah setelah itu Enable-nya ini Diaktifkan ya Supaya lebih terang dan terlihat Nah seperti ini Jika sudah klik centang Nah disini karena spasinya terlalu dekat Kita atur Nah sesuai teman-teman Keinginan teman-teman Nah ini sudah selesai Dari cara membuatnya Nah sekarang kita Masukkan lagi new text-nya Kita klik dua kali Kita hapus Nah disini Gambar ya Gambar Nah oke Supaya tidak terlalu jauh ya teman-teman Nah disini kita pilih lagi ya Fontnya ya Saya pilih yang bloggersen Nah ini sudah Tinggal saya kasih warna Misalkan saya kasih warna Hitam Karena Stroke-nya saya mau kasih warna putih Supaya terlihat ya Nah disini saya aktifin lagi warna putih Nah disini saya akan lebih tebalkan lagi Oke Nah spasinya kita atur lagi ya Nah setelah sudah Kita baru kasih warna samping lagi ya Teman-teman bisa kembangkan masing-masing ya Sesuai Keinginan teman-teman ya Ini yang biasa saya Gunakan atau yang saya pakai ya Nah karena saya suka melihat Bacaan-bacaan yang terlihat atau jelas ya Nah kita klik lagi untuk Memasukkan text thumbnail-nya ya Kita klik dua kali lagi Baru kita Klik thumbnail ya Oke Kita cari warna dulu Font dulu Saya amaran Ball Nah baru warna Nah disini saya akan berikan warna Yang berbeda ya Supaya tidak sama semua ya Misalkan saya beri warna Merah Nah oke Nah disini Stroke-nya Saya kasih warna Hitam Nah oke Agak ditebalin Oke Belum terlihat ya Karena belum dikasih shadow ya Shadow-nya saya kasih warna putih Supaya terlihat ya Jadi saya sering pakai tiga warna Begini ya Supaya lebih Terlihat Nah Setelah Kelihatan Kelihatan Kita baru Spasinya di Renggangin ya Thumbnail Nah Setelah sudah selesai Kita masukkan Apa yang Media Apa yang mau kita Pakai ya Misalkan saya mau Masukkan Gambar Youtube-nya ya Nah Nah disini Saya mau masukkan Ini ya Saya perkecil Terus Perkecil Nah disini Nah setelah itu Saya mau masukkan Lagi Media Yang Sudah saya siapkan Nah ini logo Pixelabnya ya Nah Saya perkecil Nah setelah itu Kita hapus dulu ya Hapus dulu Pakai Eras Color ya Nah Nah ini Sudah terhapus Kita berkecil lagi Supaya Bisa Dimuat ya Nah ini logo Ini aplikasinya ya Pixelabnya Saya pasang Disini Selesai Oke ya Nah Saya mau masukkan Lagi Gambar panah ya Biar terlihat Rame Teman-teman Bisa kembangkan Sendiri ya Kalau misalkan Ada yang suka Apa yang tidak suka Teman-teman Bisa pilih sendiri ya Misalkan ini Terlalu ribet Yang simpel Yang simpel Simpel aja ya Gitu ya Teman-teman Nah Nah jika sudah Kita langsung saja Ke penyimpanan ya Langsung klik yang ini Nah Sebelumnya Takutnya ini Bisa berubah ya Teman-teman Kita Lihat dulu Ukurannya Soalnya kadang-kadang Suka berubah ya Teman-teman Nah kita Youtube Teman-teman ya Oke Nah setelah itu Baru kita Simpan ya Simpan Save to gallery ya Oke Semoga bermanfaat Terima kasih Hari Ni ketika Ni ligh